Intro Tak ada diskon, Milan harus bayar penuh untuk permanenkan Vika Yotomori Chelsea dikabarkan tak akan memberi diskon kepada AC Milan terkait Vika Yotomori The Blues meminta Rossoneri untuk membayar penuh apabila ingin mempermanenkan sang pemain Milan kabarnya sangat puas dengan performa yang ditunjukkan Tomori Rossoneri pun dilaporkan tergir untuk mempermanenkan servisnya musim depan Namun harga yang diminta Chelsea untuk Tomori masih terlalu tinggi buat Milan Saat ini mereka disebut berusaha untuk melobby Chelsea agar bersedia menurunkan harga jualnya Menurut laporan Gong Internasional, Chelsea tidak berminat menurunkan harga Tomori The Blues hanya akan melepas sang pemain dengan harga 26 juta pounds Tomori semakin terpinggirkan di squad Chelsea setelah kedatangan back asa berhasil Thiago Silva Alhasil, Tomori memutuskan hengkang ke Milan Lampart saat ini sudah digantikan oleh Thomas Tuchel Namun Tomori sudah nyaman bermain di Italia dan digabarkan ingin tetap bertahan di klub pada musim depan Menarik untuk ditunggu, akankah Rossoneri akan bayar harga Tomori tersebut? Pakar transfer ungkap situasi tidak pasti A9 dan dona rumah Pakar bursa transfer sepak bola Italia Gianluca Di Mazzio Pemberi kabar yang mungkin tidak menyenangkan bagi fans AC Milan Sebab dia menyebut, masa depan Gianluigi dona rumah sama sekali belum pasti Kontrak dona rumah akan berakhir pada Juni 2021 Dan Milan telah mengajukan tawaran kontrak baru Akan tetapi, negosiasi berjalan sulit karena Mino Rayola sebagai agen dona rumah punya permintaan yang sulit Rayola ingin dona rumah mendapat gaji 10 juta euro per musim Milan tidak sanggup memenuhi nilai tersebut dan ingin mendapat kesepakatan yang lebih cocok dengan kondisi finansial klub saat ini Akan sangat buruk jika kisah cinta ini berakhir seperti ini Tanpa pembaruan kontrak, buka di Marzio dikutip dari Milan News Semua orang melakukan tugasnya dan jika dia dona rumah membuat permintaan yang tidak diterima Itu benar bahwa dia tidak memperbarui kontrak Namun buruk sekali jika dia tidak menaikan kontrak baru imbu di Marzio Dona rumah diakin ingin bertahan lebih lama lagi di Milan Namun ada juga peluang pindah untuk beberapa alasan seperti peluang meraih gelar juara Saat itu, kata di Marzio, segalanya belum diputuskan Akan sangat mengejutkan bagi saya jika Juni nantian tidak ada kesepakatan kontrak baru, kata di Marzio Dalam hal ini, klub harus mendatangkan penjaga gawan dengan level tinggi Itulah mengapa, saya pikir, situasinya harus diselesaikan pada awal Mei, sambungnya Tegang dengan Fiorentina, Amrabat bakal gabung Milan Gelanda Soviet Amrabat diperkirakan akan bergabung AC Milan pada jendela transfer musim panas mendata Setelah terlibat ketegangan dengan Fiorentina Resenari selalu mencari peluang pada bursa transfer yang akan datang Dan dengan mereka saat ini duduk di peringkat dua kelas men sementara seri A Satu tiket ke Liga Champions, tampaknya sudah semakin dekat Situasi tersebut bakal membuat mereka memiliki lebih banyak dana Untuk dihabiskan musim panas nanti guna memperkuas kuat Menurut pemberitaan dari Lana Zione, sebagaimana yang dikutip dari Calcio Mercato, Amrabat Merupakan salah satu wacana bagi Milan Sang gelanda bergabung La Viola sebelum musim ini dimulai Dan sejatinya tampil cukup baik bersama klub Yang menghabiskan total 20 juta euro atau 320 miliar rupiah untuk memboyongnya Ingin rekrut striker Anyar, Milan lirik Darwin Nunes dan Dusan Vlahovic AC Milan, dikabarkan tengah melirik Darwin Nunes dari Benfica Dan Dusan Vlahovic dari Fiorentina Dengan pihak klub, berencana merekrut penyerang tengah baru musim panas mendata Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Rosenery ingin mendatangkan striker muda musim depan Agar bisa berkembang di bawah arahan Zlatan Ibrahimovic Sebelum akhirnya menggeser posisi sang legenda sebagai ujung tombak klub Daniele Lono dari Calcio Mercato menyebutkan bahwa raksasa seri A tersebut Tertarik pada Nunes yang telah mencetak 4 gol plus 7 umpan Dalam 20 penampilan yang di Liga Domestik bersama Benfica musim ini Kini Milan Live menyebutkan, Milan telah mengarahkan radar mereka terhadap striker 21 tahun tersebut Sebagai salah satu dari dua target yang tengah mereka upayakan untuk menjadi pewaris Ibrahimovic Ia merupakan pemain internasional Uruguay dan diperkirakan akan memakan biaya sekitar 30 juta euro Atau 480 miliar rupiah untuk menembusnya pada bursa transfer yang akan datang Namun klub Premier League Tottenham dikabatkan ikut terjun dalam perburuan striker Fiorentina Dusan Vlahovic Yang sebelumnya, santer disebut diincar oleh AC Milan Penampilan Dusan Vlahovic ini akhirnya dikabatkan ikut menarik perhatian klub asal London Tottenham Mereka pun disebut berminat untuk merekrutnya musim depan Klaim tersebut terlentak dari laporan La Republika Laporan itu juga menyebut Spurs sudah memperhatikan sepak terjangsaan striker itu selama beberapa waktu Ketertanikan pada Vlahovic itu sendiri disebut sebagai akibat dari tak jelasnya masa depan hari Kane Striker Inggris sendiri sebelumnya mengatakan ia tak menutupkan sepindah ke klub lain Hal itu bisa terjadi jika Spurs tak kunjung meraih trofi juara Kane sendiri sudah dikaitkan dengan banyak klub seperti Manchester City dan Manchester United Theo Hernandez Tidak memungkiri kalau Real Madrid kehilangan sosok Cristiano Ronaldo Namun ia yakin kalau mantan timnya itu pada akhirnya bisa menemukan pengganti sang superstar Cristiano adalah pemain besar Dia telah memenangkan segalanya dan tidak menurunkan level ambisinya Kata Hernandez kepada AS Absennya pemain seperti itu selalu terlihat Konon, klub-klub besar selalu memiliki kemampuan untuk kembali ke tempatnya Ronaldo belakangan ini mulai dikaitkan dengan kepulangan ke Real Madrid Theo Hernandez mengaku tidak tahu apakah transfer itu bakal menjadi kenyataan Saya tidak tahu Lanjutnya Mantan pemain Real Madrid lainnya yang hengkang ke klub Italia adalah Angkraf Hakkini Theo Hernandez mengaku punya hubungan yang bagus dengan pemain Inter Milan itu Kami adalah musuh di lapangan tapi berteman di luar bebernya Dia adalah pemain hebat Saya mengenalnya dengan baik Dan kami memiliki karakteristik yang serupa Kami adalah pemain sayap yang sangat ofensif Terima kasih sudah menonton!